Intro Setiap tanggal 17 Agustus, semua elemen masyarakat Indonesia gegap gembita merayakan hari ulang tahun HOT Kemerdekaan Indonesia. Tak hanya di kota-kota besar, namun juga di desa-desa, termasuk hingga ke pelosok negeri. Demikian pula yang dilakukan oleh ratusan orang warga desa Somorjo, Kecamatan Bagelian, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Meski letak desa ini cukup terpelosok, kurang lebih 20 km dari pusat Kabupaten Purworejo, namun saat melaksanakan upacara tak kalah khidmatnya dengan upacara yang dilakukan di kota-kota besar lainnya. Bahkan semangat mereka untuk menyelenggarakan upacara bendera patut diacungi jempol. Upacara bendera di desa yang berbatasan langsung dengan Provinsi Darah Istimewa Yogyakarta ini diikuti oleh berbagai unsur. Mereka adalah unsur tokoh masyarakat, perangkat desa, lembaga desa, warga biasa, hingga guru beserta murid-murid SD Negeri Somorjo dan SD Negeri Tepus, bertindak sebagai Inspektor Upacara Kepala Desa Somorjo, Supangat. Dalam amanatnya, Supangat membacakan pidato Bupati Purworejo Agus Bastian S.A.M.M. yang menyoroti tentang nilai-nilai perjuangan untuk bangsa Indonesia, yaitu dengan membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan dalam kemanusiaan yang beradab. Lebih jauh dikatakan bahwa bangsa Indonesia disatukan dalam kebinekaan adat dan budaya yang selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam perbedaan pendapat, semata-mata demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, Bupati juga berpesan agar warga masyarakat jangan mudah terpengaruh, mudah terprovokasi dengan tindakan terorisme, radikalisme, intoleransi, hingga bahaya narkoba. Bupati juga menegaskan agar kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dilawan, korupsi harus dicegah sejak dini. Kemiskinan, pendidikan, kesehatan, energi, dan infrastruktur merupakan PR besar untuk bangsa Indonesia yang harus ditangani dengan cara bersatu padu dalam membangun negeri. Usai upacara juga dilakukan tabur bunga di Makan Dukuh Somerjo. Rangkaian kegiatan itu dilanjutkan dengan lomba anak-anak setingkat TK dan SD, serta diakhiri dengan penampilan pertunjukan grup kesenian Kuda Lumpeng Desa setempat. Tadi bisa menyebarkan dengan baik, terus perasaannya sekarang gimana? Senang. Apa arti proklamasi bagi adik? Sebagai tanda kemerdekaan. Ya. Lepas tadi kejelan. Harapan ke depan mungkin untuk bangsa ini gimana adik? Ya lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Diperbaiki. 17 Agustus hari apa adik? Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Ini yang keberapa? Yang kejelan. Ikut upacara perasaannya gimana adik? Senang. Senang. Merdeka! 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 Demikian, Iko Mulyanto Baglen Channel melaporkan. Terima kasih telah menonton!